Desa Mandiri Seperti apa sih Desa Mandiri itu? Apakah yang memiliki banyak uang dan fasilitas umum? Seharusnya Desa Mandiri itu adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana-prasarana dasar dan bisa mensejahterahkan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat membutuhkan jalan dan jembatan desa yang bagus atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun. Nah, itu semua nantinya bisa disediakan dan dikelola oleh desa sendiri loh. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat terasing tanpa kecuali. Nah, untuk mewujudkan Desa Mandiri itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau sering disebut Undang-Undang Desa. Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena, ya memang masyarakat desalah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera. Saat ini ada lebih dari 74.000 desa di negeri ini. Jadi, bayangkan seperti apa pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Karena itu, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Desa. Untuk itu, semua program pembangunan desa harus direncanakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan Masyarakat Desa. Program-program ini harus dimusyawarakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik itu peningkatan kualitas pelayanan dasar, sarana-prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM Desa untuk 6 tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa Tahunan. Jadi, setiap tahun harus dilakukan beberapa kali musyawarah desa untuk mempertajam dan menyepakati rencana kerja dan anggaran desa tahunan. Semua kegiatan tingkat desa harus dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat desa sendiri. Termasuk juga, setiap ada permasalahan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa harus dimusyawarakan dulu. Dengan Undang-Undang Desa, desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Dananya cukup besar lho, sesuai luas jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan per desa. Sedikitnya 70% dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Sedang untuk gaji dan operasional perangkat desa tidak boleh lebih dari 30%. Untuk itu, setiap desa harus bisa membuat dan mengelola rencana APB Desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus menjalankan sistem informasi desa, termasuk laporan keuangan desa, yang bisa dilihat dan dipantau oleh siapa saja. Sistem ini juga berguna untuk memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang ditemukan dan perkembangan penyelesaian masalah. Selain itu, Undang-Undang Desa juga membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sendiri seluruh aset yang ada di desa. Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan desa, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau disebut BUM Desa. Melalui BUM Desa, masyarakat desa dapat meningkatkan sendiri kehidupan perekonomian perdesaan dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Salah satu semangat utama yang dibawa oleh Undang-Undang Desa adalah Gotong Rayong. Bukan hanya antara masyarakat yang berada di satu desa saja, tapi juga dengan masyarakat yang ada di desa-desa tetangga. Undang-Undang Desa mendorong agar kerjasama antar-desa ditingkatkan untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada agar menjadi lebih besar dan kuat. Misalnya, pengembangan usaha bersama, kerjasama di pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, kegiatan pemberdayaan masyarakat, sampai dengan pengembangan kawasan perdesaan yang menggabungkan kemampuan dan aset desa-desa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk itu, badan kerjasama antar-desa atau BKAD dapat didirikan atau ditingkatkan peran dan lingkupnya. Di samping itu, Undang-Undang Desa juga menekankan pentingnya peran lembaga kemasyarakatan desa untuk membangkitkan partisipasi semua masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam mengelola semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa, serta penggunaan dana desa secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan pembangunan, setiap desa akan didampingi oleh pendamping desa. Pendamping desa akan membantu memastikan kualitas pembangunan desa sesuai harapan, termasuk kualitas pemberdayaan manusianya. Jadi, Undang-Undang Desa hadir untuk menguatkan identitas dan jati diri desa, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi desa untuk mengatur dan mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera. Dengan peran dan dukungan semua pihak sesuai bidangnya masing-masing, tentunya desa mandiri akan segera terwujud. Desa yang menjadi sumber hidup dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, desa yang menjaga martabat dan kearifannya, desa yang menjaga lingkungan, budaya dan nilai-nilai tradisionalnya, serta desa yang dibangun dan dijaga secara mandiri dan gotong royong bersama oleh seluruh masyarakatnya. Jadi, ayo kita semua bersama-sama dukung Undang-Undang Desa!